Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya tentang mursyid bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti sekian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mulai dari yang kedua mursyid melanggar syariat yang nilai siapa? murid muridnya lebih pintar dari mursyid itu pertanyaan ente nekat itu ente nanya mursyid hakiki ya mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat nabi hidir waktu bunuh anak kecil itu melanggar syariat jelas loh syariat nabi musa hmm gimana zohirnya nih melanggar syariat syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat ini ujian nih ayo lolos gak nih antum nih malam ini nih syariat ikut hakikat aku ikut syariat beneran ayo ketika nabi hidir bunuh anak kecil ingkar siapa? nabi musa yang punya syariat kalau bunuh dibunuh kisos namanya setelah selesai kisahnya apa kata nabi hidir tahukah kamu wahai musa secara hakikat kalau dibahasakan sekarang takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka maka saya diperintahkan tapi gak disebut siapa yang merintahin untuk ngambil nyawa anak ini gimana? syariat gimana jadinya? maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat gak ada yang ada syariat mengikuti hukum hakikat itu kaedahnya asyari'atu tabiatun lihukumil haqa'iki tuh kaedahnya syariat itu hutunduk kepada hukum hakikat bukan bertentangan gak ada pertentangan bertentangan bagi orang jahil itu kalau gurunya wali bedakan melanggar syariat dengan berdosa kalau mursid bisa berdosa gak? di depan antum ini dapat ijazah mursid loh dan saya pendosa saya pendosa mata saya berdosa telinga saya berdosa saya dapat ijazah kemursidan lebih dari tujuh tarekat dan orangnya separuh sudah wafat separuh masih hidup Alhamdulillah ini bukan bukan pamer tapi tahadus minima karena antum nanya karena itu pertanyaannya mancing saya punya sanat gak itu ente mau nanya kan cuma gak enak buya punya ijazah dari mana gitu tadi saya sudah jawab di kajian masjid apa al-hidayah poris silahkan diputerulang puterulang dan saya gak ngerasa apa-apa tuh jadi mursid dan saya udah taruh ijazahnya makanya sekarang saya katakan torikot saya ngaji tidak terima bayat gak terima bayat yang ada cuma talqin zikir talqin zikir ada di kalangan ahli hadis ada di kalangan ahli torikot dan saya gabung dua-duanya apa ahli hadis ketika meriwetkan hadis talqin harus jadi mursid kan gak kalau di torikot wajib jadi mursid dulu baru meriwetkan talqin itu beda tuh makanya rasa ahli hadis meriwetkan talqin itu beda dengan rasa ahli torikot meriwetkan talqin itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya paling ajar cuma lah ya Allah itu aja dari dulu pasti ada murid Abah Anom nih kecium di wajahnya kalau di Magelang saya ketemu Bahaya Halwani saya ketemu dua kali disana dan terakhir kita soan ke tempat beliau tawadu sekali tawadu sekali cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan urusan netizen maha benar netizen dengan segala komentarnya sadakallah lazim bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita adab itu bukan hanya dari santri kepada guru guru juga punya adab kepada murid kalau guru melihat murid salah jangan komentar di sosial media tanya dulu muridnya ya jangan langsung main sesat sesatkan dan murtad murtadkan kejadian Pak sekarang kejadian sekarang ahli hadis itu yang saya tahu kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya itu imam syubah imam syubah dapat satu hadis orang yang berbuduk terus baca doa masuk sorga dari lapan bab bebas maka dia kejarlah hadis ini dari siapa aja hasilnya orangnya masih hidup dua tiga orang rawi terakhir dia bilang ini hadis doaif tiga bulan mencari hadis langsung kepada rawinya dia kemudian mengatakan ini hadis doaif gak benar beritanya syubah tiga bulan memastikan riwayat itu gak benar hantu menjadi guru murid nyimpang tegur langsung datengin dia panggil dia kalau perlu eh anjing sini loh gitu jangan nyalak dulu ini kejadian nih nanti akan tambah banyak jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru guru juga harus beradab dengan keguruannya ini marah siapa ya marah ke ente aman ya iya iya